Renungan Pagi Pulang Kerumah oleh LNG White, 11 Agustus 2020. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, ala pencipta langinan bumi, laut, dan segala isinya, ala yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Perpujilah Yesus anak ala yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firmanmu. Kiranya rohmu ya Yesus menguasai hati dan pikiran kami, agar masing-masing kami dituntun ke dalam seluruh kebenaran hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendakmu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus anak ala yang tunggal, yang adalah Tuhan dan jurus selamat kami. Amen. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Rio Ayor Baba. Silakan Saudara Rio. Terima kasih, selamat pagi. Renungan pagi kita pada hari ini, 11 Agustus 2020, berjudul Dikosongkan Dari Diri Sendiri. Ayat inti terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Karena memandang dalam iman kepada penembus, Yohanes telah naik ke puncak sifat penyangkalan diri. Ia tidak berusaha menarik orang kepada dirinya sendiri, melainkan mengangkat pikiran mereka semakin tinggi dan bertambah tinggi lagi, sampai mereka berharap pada anak domba Allah. Ia sendiri hanyalah suatu suara belaka, suatu suara yang berseru-seru di padang belantara. Kini dengan kesukaan ia menerima kesunyian dan kesenyapan supaya mata semua orang kiranya dialihkan kepada terang hidup itu. Orang yang setia pada panggilannya sebagai pesuruh bagi Allah tidak akan mencari kehormatan bagi diri sendiri. Kasih bagi diri sendiri akan dilenyapkan oleh kasih bagi Kristus. Tidak ada persaingan akan menodai pekerjaan Injil yang indah itu. Mereka akan mengakui bahwa pekerjaan mereka lah untuk memasyurkan seperti Yohanes Pembaptis dahulu kala memasyurkan. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Mereka akan meninggikan Yesus dan dengan dia manusia akan ditinggikan. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Yesaya 57 ayat 15. Jiwa Nabi itu yang dikosongkan dari diri sendiri dipenuhi dengan terang ilahi. Sementara ia menyaksikan kemuliaan juru selamat. Ucapannya hampir menyamai ucapan yang dikatakan Kristus sendiri dalam wawancaranya dengan Nicodemus. Yohanes berkata siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Sebab siapa yang diutus Allah dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengarmiakan rohnya dengan tidak terbatas. Kristus dapat mengatakan aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Kepadanya dikatakan engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman sekutumu. Yohanes 5 ayat 30 dan Ibrani 1 ayat 9. Demikian juga halnya dengan para pengikut Kristus. Kita dapat menerima terang surga hanya kalau kita kosongkan dari diri sendiri. Kita tidak akan dapat mengerti tabiat Allah atau menerima Kristus oleh iman. Kecuali kita suka menaklukkan setiap pikiran kita untuk menuruti kehendak Kristus. Kepada semua orang yang berbuat demikian, roh kudus dikaruniakan seluruh kepunah kepenuhan kealahan. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 181 dan 182. Terima kasih atas penata layanan saudara Rio, Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan, bagaimana caranya untuk melayani seperti Yohanes yang sama sekali tidak mencari kehormatan bagi dirinya sendiri, namun memasurkan Yesus Kristus? Renungan hari ini menyatakan jawabnya dalam Pulang ke Rumah halaman 240 paragraf 3 yang berkata, Jiwa Nabi itu yang dikosongkan dari diri sendiri dipenuhi dengan terang ilahi. Terang ilahi inilah yang memampukan Yohanes pembaptis untuk dapat berkata, Yesus harus semakin besar dan dirinya harus semakin kecil. Nah, apakah terang ilahi tersebut? Sebenarnya, renungan hari ini sudah menjawabnya, namun ada baiknya kita lihat penjelasan lainnya agar semakin jelas. Fundamentals of Christian Education halaman 3.10 paragraf 2 menyatakan, Tentang Yohanes pembaptis, Kristus menyatakan, Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar. Nabi itu dipimpin oleh roh Allah ke Padang Belantara, Jauh dari pengaruh kota yang mencemari untuk memperoleh pendidikan yang akan membuatnya memenuhi syarat untuk menerima petunjuk dari Allah daripada dari salah satu ahli Taurat yang terpelajar. Pertama, yang perlu kita ketahui bahwa Yohanes pembaptis dipimpin oleh roh Allah, yaitu rohnya Allah Bapak. Apa buktinya? Roh Nubuat menjelaskan dalam kutipan berikut ini, The Faith I Live By, halaman 137 paragraf 4, berkata, Saat kita menerima terang ilahi dan bekerja sama dengan makhluk surgawi, kita dilahirkan kembali, dibebaskan dari pencemaran dosa oleh puasa Kristus. Kita memohon kepada Allah Bapak untuk perbaharui batin kita dengan roh yang benar dalam diri kita, yaitu kehadiran rohnya, roh Allah Bapak. Dan roh itu digambarkan dengan terang ilahi. Mengapa demikian? Karena yang kita minta kepada Bapak adalah roh yang teguh, dan roh Nubuat menyatakan saat kita menerima terang ilahi, kita dilahirkan kembali. Jadi, yang kita minta adalah roh Allah, dan yang diterima adalah terang ilahi. Karenanya, roh Allah sama dengan terang ilahi. Nah, perhatikan Renungan Hari ini menyatakan. Pulang ke rumah, halaman 240 paragraf 3, berbunyi, Jiwa Nabi itu yang dikosongkan dari diri sendiri dipenuhi dengan terang ilahi. Kemudian, dalam pulang ke rumah, halaman 240 paragraf 4, punya White melanjutkan dalam tulisannya, Demikian juga halnya dengan para pengikut Kristus. Kita dapat menerima terang surga, hanya kalau kita suka dikosongkan dari diri sendiri. Terang ilahi dapat kita terima bila kita mengosongkan diri kita. Kemudian, terang surga juga dapat kita terima hanya bila kita kosongkan diri kita. Maka artinya, terang ilahi dan terang surga adalah sama. Nah, perhatikan penjelasan roh nubuat dalam Gospel Workers edisi 1915, halaman 57 paragraf 1. Lihat yang paling kanan, yang menyatakan. Dan Yohanes menyatakan, Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Begitu pula dengan pengikut Kristus, kita dapat menerima terang surga, hanya jika kita bersedia mengosongkan diri. Inilah cara belajar roh nubuat yang Yahweh nasihatkan. Bahwa, roh nubuat menjelaskan dirinya sendiri. Kutipan, menjelaskan kutipan. Layaknya ayat, menjelaskan ayat. Dari penjelasan kutipan-kutipan ini, jelas bahwa, rang ilahi sama dengan rang surga, sama dengan roh Allah. Inilah yang memenuhi jiwa Yohanes Pembaptis. Sebab Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas bagi mereka yang mau mengosongkan dirinya sendiri. Roh Allah, yaitu rohnya Bapak yang menguasai Yohanes Pembaptis, sehingga dia memandang dalam iman kepada Yesus, dan berusaha menarik orang kepada Yesus dengan berkata, Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan sebelum kita tutup, ada perbaikan penting yang dalam renungan hari ini perlu diketahui oleh para pembaca sekalian. Apakah itu? Kita buka pulang ke rumah halaman 240, paragraf 4. Yang berkata, Kepada semua orang yang berbuat demikian, roh kudus dikaruniakan seluruh kepenuhan kealahan. Terjemahan kalimat dalam bahasa Indonesia tidak sesuai dengan kalimat dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris berbunyi, To all who do this, the Holy Spirit is given without measure. Kalimat yang benar adalah kalimat yang dalam bahasa Inggris karena itulah tulisan aslinya, dan demikian juga yang tertulis dalam buku The Desire of Ages. Mari kita lihat tulisan aslinya dalam buku The Desire of Ages. Halaman 181, paragraf 1. Kalimat yang ditandai warna kuning dikutip oleh renungan pagi hari ini. Yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Kepada semua orang yang berbuat demikian, roh kudus dikaruniakan seluruh kepenuhan kealahan. Sementara dalam bahasa Inggris berbunyi, To all who do this, the Holy Spirit is given without measure. Jadi, jika kita perhatikan, dalam tulisan aslinya, tidak sama dengan terjemahan kalimat dalam bahasa Indonesia. Oleh karenanya, terjemahan yang benar adalah Kepada semua orang yang berbuat demikian, roh kudus dikaruniakan atau diberikan tanpa batas, without measure. Perhatikan Yonyah White mengutip Kolose 2 ayat 9 dan 10. Mari kita baca apa yang Alkitab nyatakan. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Siapakah dia yang Paulus maksudkan? Dia di sini adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya Yonyah White tadi menuliskan dalam buku The Desire of Ages bahwa di dalam Yesus berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Dan kita dapat menerima kepenuhan yang sama di dalam Yesus. Perhatikan ayat 10. Paulus tulis, Kamu telah dipenuhi di dalam dia. Jadi, di dalam Yesus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan bila kita terima Yesus, tinggal dalam hidup kita, maka kita juga mengalami kepenuhan yang sama. Apakah dengan itu kita menjadi sama dengan Allah? Tentu tidak. Perhatikan penjelasan roh nubuat berikut ini dalam Messages to Young People, halaman 55, paragraf 3, yang berkata, Karena di dalam Kristus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Hati manusia tidak akan pernah mengetahui kebahagiaan yang sempurna, kecuali hati diserahkan untuk dibentuk oleh roh Allah. Seluruh kepenuhan kealahan itu adalah hadirnya roh Allah dalam hati kita. Itulah yang Yesus alami. Dia menerima roh Bapanya tanpa batas. Yohanes 3, ayat 34. Dan kita dapat menerima kepenuhan roh Allah melalui anaknya. Sebab Allah Bapak di dalam anaknya melalui kehadiran rohnya Bapak, dan kemudian anak Allah mencurahkan rohnya, yaitu roh Kristus, kepada umatnya. Inilah yang Yesus doakan dalam Yohanes 17, ayat 21 dan 23. Inilah pentingnya mengosongkan diri. Sebab hanya dengan mengosongkan diri, maka roh Kristus dapat hadir dalam hati kita. Dan dengan sendirinya, roh Allah Bapak, yang adalah terang ilahi, dapat tinggal dalam jiwa kita. Kita tidak mencari kehormatan bagi diri sendiri, tetapi mengarahkan orang-orang kepada Yesus. Yesus lah yang kita masyurkan, Yesus makin besar, dan kita makin kecil. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, ala pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang kami sembah selalu, hanya melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang sangat baik bagi kami, sangat penting, agar kami memahami pengalaman Yohanes, dan itu bisa menjadi bagian kami. Bila kami menerima kehadiran roh Kristus dalam hidup ini. Sebab melalui Kristus lah, roh Allah Bapak hadir dalam hidup ini, yang adalah terang ilahi. Tolong kami ya Bapak, hadirah dalam hidup ini melalui kehadiran anakmu, dan memampukan kami menjadi saksimu, sebagaimana Yohanes. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendakmu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa, hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan suruh selamat kami. Amen.